Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mr. Berawakan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan kesehatan Kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk belajar Anak-anak semuanya Mr. melanjutkan kali ini pelajarannya tentang memperbanyak ibadah di bulan Ramadan Atau ibadah Ramadan yang indah di bagian yang kedua Apa saja anak-anak kegiatan atau amaran di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan Yang pertama adalah sholat tarawih Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya Hanya di bulan Ramadan Jadi istilah tarawih hanya digunakan di bulan Ramadan Meskipun yang namanya kiamulai atau sholat malam bisa dikerjakan di lain waktu Berapa rokaat anak-anak sholat tarawih itu dikerjakan? Boleh 11 rokaat Boleh 23 rokaat Boleh dengan 2 salam, 2 salam, 2 salam Boleh dengan 4 salam Boleh dengan 4 rokaat salam 4 rokaat salam kemudian ditambah dengan witir Witirnya ada yang 2, kemudian ditambah 1, ada yang langsung 3 Jadi intinya witir adalah sholat yang jumlahnya ganjil Satu boleh, 3 boleh, 5 boleh dan seterusnya Jadi sangat dianjilkan kita semua untuk menjalankan ibadah sholat tarawih Dan ibadah sholat tarawih adalah ibadah yang sungguh merupakan syiah islam Ketika kita lakukan bersama-sama di masjid Mister, kalau dalam masa pandemi gimana di rumah Di rumah juga boleh Karena ini sholat yang namanya sholat sunnah Kalaupun di rumah akan lebih baik dikerjakan dengan satu keluarga Tetap berjamah Kemudian yang selanjutnya adalah Dengan tajarus al-Quran Tajarus al-Quran artinya bisa membaca al-Quran Bisa mempelajari Mempelajari itu bisa membaca ayatnya Atau bisa melihat artinya Atau bahkan memahamkan duanya Setelah artinya tahu Kemudian dicari apa sih intinya perintah dalam surat al-Quran ini Apa sih intinya lalangan dalam al-Quran ini Itu namanya mempelajarinya Atau biasanya bisa dilakukan bersama-sama di masjid Dengan membentuk lingkaran Lingkaran Kemudian satu orang membaca Yang lain menyima Bergiliran Satu orang membaca Yang lain menyima Satu orang membaca Yang lain menyima Itu hasilnya akan luar biasa Kita akan saling diingatkan Maaf-maaf Bacaannya salah Kurang panjang Kurang pendek Kurang dengungnya Dan sebagainya Kemudian yang ketiga adalah sedekah anak-anak Sedekah itu artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang lain Tentunya niat kita adalah memberikan kepada orang lain Karena siapa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Apa misalnya bentuknya sedekah itu Bisa memasukkan uang infak masjid Untuk pembangunan masjid Untuk perbaikan TPA Untuk perbaikan pembangunan masjid Atau untuk yang lainnya Intinya kita masukkan saja ke masjid Untuk membantu masjid Biar masjidnya lebih bagus Lebih nyaman kita gunakan untuk ibadah Dan sebagainya Bisa juga memberikan makan Untuk orang berbuka Atau biasanya tajil Kalau anak-anak yang TPA Biasanya kalau di masjid Nanti buka bersama bareng-bareng setiap hari Pas TPA Nah bisa juga kita memberikan ke orang yang tidak mampu Ya orangnya rajin sholat Rajin ngajin Tapi kok tidak mampu Bisa kita berikan uang Bisa kita berikan makanan Untuk berbuka Atau untuk kebutuhan sehari-hari Dan yang selanjutnya Anak-anak Apa saja manfaat puasa Ramadan Yang pertama adalah tentu Puasa Ramadan adalah bentuk rasa syukur kita Karena kita selalu diberikan nikmatan oleh Allah Maka bentuk rasa syukurnya apa? Kita beribadah kepadanya Beribadah kemana? Menjalankan perintahnya Salah satu perintah Allah Yaitu kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan Maka kita jalankan Sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah Yaitu menjalankan perintah Allah Kemudian yang selanjutnya adalah Melatih kejujuran anak-anak Ya kenapa melatih kejujuran? Karena di saat kita berpuasa Kita berbohong Yang tahu kita dan Allah Kita makan Kemudian bilang sama teman kita Bahwa kita masih puasa Yang tahu Kita dan Allah Kenapa? Ya karena biasanya kalau kita mau curi-curi makan Pasti Pasti tidak ada orang kan Kalau di rumah pasti tidak ada kakak, ayah, bunda Misalnya Tapi insya Allah Anak-anak bendeng Tidak ada yang makannya Pas puasa curi-curi makan Kemudian aku masih puasa Jangan ya Karena Allah tetap tahu Apa yang akan kita lakukan Khususnya ketika berpuasa Kata Allah Puasa itu adalah untukku Maka aku nanti akan membalasnya Artinya apa? Puasa adalah ibadah yang istimewa Salah satunya adalah kita untuk Kita dilatih untuk jujur Jujur diri sendiri Jujur kepada Allah Tentunya jujur kepada orang lain Selanjutnya anak-anak Menanamkan rasa kasih sayang Ya Menanamkan rasa kasih sayang Kasih sayang untuk siapa? Minimal untuk sesama Alhamdulillah Kita diberikan oleh Allah Resmi yang banyak Diantara saudara-saudara kita Atau mungkin tetangga-tetangga kita Atau orang lain yang mungkin tidak Beruntung Ya Kita masih diberikan makan untuk hari ini Makan untuk sebulan ke depan Makan untuk setahun ke depan Tapi ada saudara-saudara kita yang mungkin Dapat uang Untuk hari ini Dan habis hari ini Sehingga untuk besok Harus cari uang lagi Cari uang lagi Cari uang lagi Nah maka Kita harus menangankan rasa kasih sayang Bagaimana Ternyata ketika puasa itu Berat ya Lemes ya misalnya Begitu juga Orang yang mungkin tidak punya Uang untuk makan Betapa rasa lelahnya Betapa lemas dan Dah harganya Jadi kita tanamkan Bentuk rasa kasih sayang Dan khususnya Kakak-kakak nih Kakak kelas 5 yang punya adik Itu juga sebagai Bentuk rasa kasih sayang Harus ditunjukkan kepada adiknya Nah begitu juga Adik juga harus saling Menyayangi kakaknya Jadi kakak Adik Ayah Bunda Harus saling Menyayangi Kata Nabi Muhammad S.A.W. Barang siapa yang menyayangi sesama Akan disayangi oleh Allah Selanjutnya Yang keempat adalah Sehat jasmani dan rohani Ya Ibaratnya mesin Kalau terus-terusan dipakai Tanpa berhenti Maka mesin itu Lama-lama akan cepat rusak Nah begitu juga manusia Sehari yang dipakai Terus selama 11 bulan Tidak pernah berpuasa Giliran sebulan puasa Setengah hari Kita istirahatkan dulu Nah Rasulullah S.A.W. bersabda Puasalah kamu Sumu tasihuh Puasalah Insya Allah akan Menyehatkan Yang kelima adalah Berlaki sabar Ya Sabar ini adalah Mengendalikan diri Sabar Untuk makan sesuai waktunya Sabar Untuk tidak Berbohong Untuk mengumpat Sabar tidak posting yang jelek-jelek Intinya menahan diri Karena sabar itu adalah Salah satu kunci sukses anak-anak Bila kita ingin Sukses Berprestasi di sekolah Kita harus Sabar untuk belajar Bila kita ingin sukses Dalam Bermain bola Atau menjadi pembalap Atau apapun Maka kita harus Sabar dalam berlatih Begitu juga Kita akan masuk surga Bila kita sabar Untuk menjalankan Pintah Allah Dan menjauhi Larangan Allah Demikian anak-anak semuanya Pelajaran PAI kali ini Tentang Manfaat kuasa Dan kegiatan Atau amal-amal Di bulan Ramadan Yang ditamakan Demikian dari misraan Semoga yang sedikit Bermanfaat Kita akhiri Dengan baca hamdala Anak-anak Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.